Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Penowo ini ternyuh saat melihat kondisi ratusan perantau di Pondokboro, Kampung Sumeneban, Kota Semarang. Karena selain tinggal di bangunan yang tidak layak hundi, para penghundi juga tidur di tempat seadanya, yaitu di papan los panjang yang dilapisi baliho bekas tanpa perabot, kasur maupun bantal. Terima kasih. Terima kasih. Siswadi langsung terbangun dari tempat tidurnya saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Penowo, mengunjungi Pondokboro, Kampung Sumeneban, Kota Semarang. Warga Gombong, Kabupaten Jawa Tengah itu tidak menyangka. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu mau menengok para perantau dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang mengadu nasib di Kota Semarang. Selama bertahun-tahun, siswadi dan ratusan perantau lainnya asal Kebumen, Seragen, dan daerah lain itu, Boro atau Meranto mencari uang di Kota Semarang. Sehari-hari mereka tinggal di Pondokboro, bangunan segerhana yang digunakan mereka untuk sekadar istirahat setelah lelah mencari uang. Bangunan yang ditempati siswadi dan 150 perantau lain itu jauh dari kata layak. Tidak ada perabot layaknya tempat tinggal pada umumnya. Hanya ada papan berbentuk los panjang yang digunakan sebagai tempat tidur. Tidak ada kasur atau bantal di atasnya. Yang ada hanya baliho bekas yang diambil dari pinggir jalan. Ganjar sengaja datang ke tempat itu untuk melihat kondisi para perantau yang ada di Kota Semarang. Di tengah kesulitan akibat wabah COVID-19, Ganjar ingin memastikan semua warganya yang tinggal di tempat itu dalam kondisi sehat. Kedatangan Ganjar yang tiba-tiba itu tidak disiasiakan kepada penghuni Pondokboro. Kepada Ganjar, mereka curhat tentang kondisinya saat ini. Siswati mengungkapkan, sebagian besar penghuni Pondokboro bekerja seadanya di Kota Semarang. Ada yang kulih bangunan, jualan asoan keliling, jualan aksesoris, warung makan, dan bekerja di sektor informal lainnya. Dan kita tanya bagaimana kondisinya. Nah ini sama PRT sudah disemprotin ya. Terus mereka kita tanya kondisinya, ternyata beberapa bangunan sudah pulang begitu. Ya intinya karena mereka nginepnya di sini, membayar harian, dinamikanya sangat tinggi, sering keluar masuk. Jadi kita tanya kondisinya. Tapi beberapa di antara yang lain ternyata masih survive untuk bisa dakan keliling. Mendengar itu, Ganjar pun langsung ternyuk dan akan membantu untuk meringankan beban mereka. Selain mengirim makanan dan buah-buahan, Ganjar juga menanggung ongkos penginapan seluruh penghuni Pondokboro selama sebulan. Ganjar juga meminta ketua RT yang ada di lingkungan Pondokboro untuk mendata dan mengajukan bantuan ke pemerintah. Meski begitu, Ganjar tetap berharap masyarakat sekitar yang mampu bergotong-royong memberikan bantuan.